Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch, bersama saya Joe disini dan pada video kali ini kita akan unboxing dan review Seiko Street Series terbaru, seperti apa? Oke langsung saja kita buka sekarang jam tangannya dan langsung kita review Oke berikut adalah tampilan dari jam tangan Seiko Prospect Street Series dengan kode SKU SNA545P1 Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai jam tangannya, mari kita bahas mengenai brandnya Sebagai salah satu brand ternama di Asia, bahkan dunia, kemampuan Seiko dalam menciptakan jam tangan berkualitas tak perlu diragukan lagi Seiko juga telah banyak berkontribusi dalam industri jam tangan dunia, bahkan sudah tertulis dalam sejarah horologi Karena pada tahun 1969 yang lalu, Seiko menorehkan sejarah sebagai produsen jam tangan quartz pertama di dunia Lalu pada 1982, brand tersebut juga menjadi pembuat jam tangan TV pertama di dunia loh Seiko bahkan menjadi proper dalam pembuatan jam tangan dengan energi terbarukan seperti Seiko Kinetic Nah, Seiko terbukti membawa dampak revolusioner dalam dunia horologi Reputasinya pun bisa disandingkan dengan brand-brand Eropa lainnya Nah, kalian juga pasti udah tau dong kalau Seiko punya banyak series Salah satu yang paling populer adalah seri Prospect Yang cocok bagi para pecinta olahraga air Seiko sudah sering melampaui harapan para penyelam dengan teknologi inovatif yang mereka kembangkan Nah, di tangan saya saat ini adalah Seiko Prospect Street Series S&E 545 Jam ini sangat mirip dengan original dari Seiko Tuna dengan sentuhan spesial Yuk, mari kita bahas jauh lebih dalam mengenai jam tangan ini mengenai spesifikasinya Nah, S&E 545 P1 ini memiliki desain silinder case yang sangat mirip dengan original Seiko Tuna Yang paling terkenal dari seri Tuna ini memang shroud atau pelindung pada bagian case-nya ini Didukung dengan bezel berjenis unidirectional rotating bezel Yang memiliki dua warna yaitu black dan silver Jadi ini bezelnya hanya bisa diputar satu arah saja teman-teman Nah, pemilihan warna ini bertujuan memastikan keselamatan para divers Yang butuh penunjuk waktu berapa lama yang telah mereka habiskan di dalam air Nah, kemudian pada bezel ini juga terdapat lumpip Kalian bisa lihat yang terletak pada penunjuk angka 12-nya sebelah sini Yang berwarna merah Nah, warna merah ini membuatnya sangat eye-catching sekali Oke, kita bisa lihat di sini Pada case-nya jam tangan ini memiliki aksen merah Kalian bisa lihat Nah, aksen merah pada keseluruhan tampilan jam tangan ini Membedakan jam ini dengan yang lainnya Mungkin kalian bertanya-tanya seberapa besar sih jam tangan ini Untuk diameternya yaitu 46,7 mm Dengan ketebalan yang dimiliki yaitu 12,6 mm saja Untuk dialnya di sini dilindungi dengan kaca berbahan hard leg crystal glass Dan untuk crownnya, kita lihat di sebelah sini Berjenis screw down crown yang diletakkan pada posisi angka 4-nya Bertujuan agar jam tangan ini aman untuk digunakan menyelam Juga didukung dengan water resistance hingga 200 meter Nah, kita bisa perhatikan pada dialnya di sini Karena jam ini merupakan diving watch Tak heran jika komposisi dial ditata rapi agar mudah dibaca di segala kondisi Indeksnya dilapisi dengan loom yang sangat halus dan cukup besar Kalian bisa lihat Sehingga akan menambahkan tekstur yang artistik pada dial Demikian pula pada second hands yang dibuat berwarna merah Bertujuan untuk meningkatkan visibilitas jam tangan ini Sangat kontras dengan warna dial yang dominan hitam Lalu, kita juga bisa melihat ada dead window yang diletakkan pada posisi angka 4 Yang sangat khas dengan seri tuna Sementara, logo Seiko diletakkan tepat di bawah jam 12 Terlihat sangat tegas di sini Nah, kemudian untuk strapnya di sini Terbuat dari bahan silikon yang dirancang mampu bertahan dalam segala kondisi Warnanya yaitu warna putih di sini Dengan desain bergaris yang membedakannya dari versi tuna sebelumnya di lini street Kita bisa melihat desain yang di emboss pada strapnya berbentuk lombang di sini Nah, sedangkan untuk buckle-nya di sini menggunakan tipe standar yang tentunya nyaman di pergelangan lengan kita Nah, lalu bagaimana dengan movement dari jam tangan ini? Jam tangan ini tak perlu gonta-ganti baterai sehingga sangat memudahkan penggunanya Karena jam tangan ini didukung dengan solar movement dengan kaliber V157 Yang mampu bertahan hingga 10 bulan dalam kondisi full charge Nah, lalu bagaimana sih dengan akurasinya? Untuk akurasi dari jam tangan ini yaitu plus minusnya 15 detik dalam 1 bulan Jadi sudah cukup akurat Nah, untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi sekarang Atau bisa langsung cek link yang ada di pojok kanan atas dari video ini Oke, sekian review pembahasan dari jam tangan Seiko Prospect Street Series SNE545P1 pada video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang Dan terus bisa memberikan update informasi mengenai jam tangan Terima kasih Selamat menikmati